Oke sebelum kita lanjut guys, buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Starrel, atau di game-game lain kesan kalian yang tertera disini Kalian bisa top up di Xenomarket, ini tempat top up murah dan terpercaya Untuk caranya sangat mudah, kalian tinggal memasukkan UID kalian disini, pilih servernya juga Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya Dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Draguni untuk mendapatkan potongan harga Gue rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di Xenomarket.com untuk menikmati harga paling murah se-Indonesia Ditunggu apa lagi, top up sekarang juga di Xenomarket, link pemilihannya ada di deskripsi Di video kali ini 5 Fountain Legends baru di versi 4.2 Karena untuk bisa melawan 5 Fountain Legends ini, kalian harus menyelesaikan dulu quest peri dari Arinesh dan juga quest kebohongan yang terduga Untuk guide questnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya Oke lokasi pertama disini dulu ya Nah ini kalian juga bisa makan untuk mempercepat ya guys Saya makan buff Dan ini si Liam Bisa stamina dulu Tapi kalau overloadnya sakit banget ya Kita perlu load pak, kita perlu load Waduh liam 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 mas liam mas liam bahaya mas liam Oke matiin kan ya Belum bosku Wah lu gak ada di dalam dah buah Self defense lu boleh juga ya Oke sudah Liam Oke selanjutnya di atas sini ya Kita langsung kesana saja Oke ini dia kawan-kawan, ini juga cukup merepotkannya Heal-heal-heal-heal-heal Heal-heal-heal Oke cut Rock ya atul zen Oh dia bertinju pak Oh dia bertinju pak Wow Wow Tapi dia lebih mudah dibaca sih Wow Wow Semina gue agak jambing Jadi lebih mudah dibaca serangan ini Oke Oke Rocky Alcursen ya Oke selanjutnya kita kesini ya Nah ini pastikan kalian telah menyelesaikan quest peri dari Erinyes Ini partnya gue ganti dulu Oke Nah yang disini tuh kita bisa dapetin Precious chestnya Yang mana ini precious chestnya nanti gue akan ambil temen-temen ya Nah caranya itu nanti kalau misalnya Kumi nya itu ngeluarin gelembung Kita gunakan skill E Untuk mendorong gelembung tersebut Kok gak kedorong pak Buset Nah gue dorong ya Dia begini terus aja Dorong 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 Oke Dorong lagi dorong lagi dorong lagi dorong lagi Wah Wuh Oke Nice Oh my god Oke Kita ambil ya Ini gak akan masuk nanti di guide Cari chest Langsung ambil saja Oke selanjutnya itu disini Jadi teleportnya di kapal ini Lalu kita lompat ke bawah Mari kita berenang-berenang Nah ini syaratnya kalian sudah menyelesaikan World quest yang Kebohongan yang terduga Nah dari sini kita akan Tantang-tantang Oh ini yang di bawah nih Masuknya lewat bawah nih guys Nah lewat sini Oke Ya itu dia di bawah ya Yang ini Fatu itu Oh bentar Aduh Gue menguntungkan si party lagi Duh lah Lanjut Terima kasih Ini lebih mudah sih Cuma dia tebal ya Oke Oke Terima kasih Duh Tunggu Duh 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 汶 oke mantap di sini pun juga sudah oke selanjutnya yang di sini kita teleponnya dari sini ya oke sekarang kita terus ada di bawah tower ini kalau yang ini tuh kita lawan je ubur-ubur lagi ya udah komen di bawah ada dari sini kita masuk ke sini guys kita masuk di sini ya masuk nah kita terus ke bawah nah ini dia kita ambil kekuatan squid kekuatan cumi eh salanger lupa gua tekan E terlalu oke makan yang lagi makan tuh balonmu sendiri kenapa dia marah lu wududududu ngerinya ngerinya ini harus ke sini ya oh no udah meledak hup oke satu kali lagi hup oke guys jadi itu dia untuk 5 fountain legend baru di 4.2 ini oke 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 oke